Sudah menjadi tradisi saat lebaran, para masyarakat yang berantau akan pulang ke kampung halaman untuk bertemu dengan sanak saudaranya. Berdasarkan data dari Terminal Alhambara Jojambi di tahun 2019 ini, terjadi penurunan jumlah penumpang mudik sekitar 20 persen. Jika di tahun lalu 2018, jumlah penumpang pada puncak arus mudik pada hari ketiga lebaran berjumlah 2.700 orang penumpang, di tahun ini berjumlah 1.900 penumpang. Staf Umum Tata Usaha Terminal Alhambara Jojambi, Adik Kurniawan mengatakan, penurunan jumlah penumpang disebabkan karena banyaknya pemudik memilih menggunakan kendaraan pribadi. Selain itu banyaknya pihak BUMN yang menggelar mudik gratis. Sementara untuk harga tiket, terjadi kenaikan 10 hingga 15 persen dari harga normal saat mudik. Kalau dibandingkan tahun kemarin, tahun ini agak terjadi penurunan sekitar 20 persen. Kalau penurunan bisa diakibatkan karena ada beberapa BUMN yang mengadakan mudik gratis, sekaligus pemudik sekarang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi ketimbang angkutan umum.